Ketua DPC Gerindra Kota Bontang Agus Haris mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Bontang melalui penjaringan Partai Demokrat. Kedatangan Wakil Ketua DPRD Bontang ini didampingi sekretarisnya Heri Kesuanto dan jajaran pengurus lainnya. Agus Haris mengatakan keputusannya maju sebagai salah satu kandidat bacalon wali kota di Bontang, bukan keinginan pribadi namun merupakan aspirasi masyarakat Bontang yang menginginkan perubahan. Ini adalah amanah yang diberikan ke saya. Bukan keinginan pribadi untuk maju di Pilkada Bontang, kata Agus Haris kepada Awak Media, Rabu, 24 April 2024. Disinggung soal langkah politiknya untuk sampai pada tahap pendaftaran di KPU nantinya, Agus Haris mengaku, saat ini tengah membangun komunikasi lintas partai. Lantaran, Gerindra sendiri membutuhkan tandem untuk memenuhi syarat mengusung satu pasangan. Selain Demokrat, saya akan mendaftar ke PKS, dan Panjika nantinya membuka penjaringan, bebernya. Lebih jauh, Agus Haris mengaku untuk memantapkan posisinya ia dalam waktu akan mengandakan diskusi publik. Saya ingin membuka ruang lebih luas, mendengar apa yang diinginkan masyarakat, berbicara Bontang ke depan, terangnya. Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Kota Bontang Amriyadi mengatakan sejauh ini baru Agus Haris, yang mendaftar sebagai bacalon wali kota di partainya, adapun Basri Rase selaku Ketua DPC PKB dan Ketua Gelora Bontang Muhammad Aswar belum mengembalikan formulir yang diambil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.